Halo guys, saya Sachi, saya Rama, kali ini kita sedang berada di Tugu Proklamator Ada apa saja di sekitar Tugu Proklamator? Yuk kita kepoin! Dengan Bapak siapa Pak? Muhammad Nur Kenapa di Tugu ini terdiri atas bangunan patung seperti Presiden ER Soekarno dan Muhammad Tata? Maksud dari artinya itu apa Pak? Ini sebagai simbol kalau Indonesia itu mempunyai satu toko proklamator Oh gitu Pada masa kemerdekaan Indonesia yang membacakan Presiden Pak Soekarno Kalau boleh tahu nih Pak, gedung ini kira-kira dibangun pada tahun berapa ya Pak? 1980 1980 Oh 1980, berarti sudah lama ya Pak? Sudah sekitar puluhan tahun yang lalu? Iya, itu diresmikan oleh Pak Presiden Oh Pak Presiden sendiri? Pak Suharto Oh Pak Suharto Boleh, bersama Pilar-pilarnya itu ada 17 Oh pilar 17 Anjungnya itu tidak rata, kenapa? Karena bawahnya beda-beda Mulainya tinggi rendahnya itu beda Jadi diatasnya itu agak beda juga Oh gitu Selain bangunan ini Ada apa lagi sih Pak selain bangunan ini? Kayak semisal Tugu-Tugu yang lain gitu? Ada di sebelah kanan dari Tugu Proklamator itu Tugu Proklamasi Oh gitu Boleh kita deketin Pak? Boleh Oke guys, kali ini kita sudah sampai di Tugu Proklamasi yang tadi dibilang sama Bapak Nur Gini Pak, ini kenapa ya Pak? Bentuknya ini seperti kayak pilar agak pilar-pilar keatas gitu Pak? Kalau untuk bentuknya sendiri, saya belum begitu detail untuk tahunya ya Tapi fungsinya didirikan Tugu Proklamasi ini untuk memperingati Satu tahunnya kemerdekaan RI Oh nih Pak, ini gedung berdiri pada tahun berapa ya Pak? Apakah sama kayak gedung yang tadi? Tugunya ini sebenarnya dulunya disebut Tugu Wanita Karena atas perasaan usaha kaum wanita Jakarta Oh gitu Memperingati satu tahun kemerdekaan RI Jadi sebelum dinamain Tugu Proklamasi, jadi ini sebelumnya Tugu Wanita ya Pak? Tugu Wanita Oh gitu Memperingati satu tahun Selain Tugu Wanita ini, ada lagi gak sih Pak kira-kira? Ada di seberangnya itu Tugu Petir Oke, boleh kita deketin Pak? Boleh Oke guys, sekarang kita berada di Tugu Petir Jadi selain ada Tugu Proklamasi dan Monumen Proklamator Sekarang kita ada di Tugu Petir Kalau boleh tahu nih Pak, kenapa dinamanya Tugu Petir ya Pak? Karena waktu pembacaan proklamasi itu oleh Bung Soekarno dan Hatta Suasananya, suasananya gegap gempita Riu, gemuruh Jadi disimbolkan dengan petir Oh gitu Adanya petir ya Akhirnya maksudnya buat nangis petir atau apa gitu Oh gitu Bismillah tempatnya Bung Karno berdiri Kalau boleh tahu nih Pak, ini bangunannya dibangunnya sama pada Monumen tadi atau berbeda apa waktunya? Berbeda, kalau ini tahun 1961 Oh, 1961 Tingginya itu sesuai dengan tanggal kemerdekaan Berarti 17 ya Pak, 17 meter Nah guys Jadi itu adalah penjelasan dari Bapak Muhammad Nur Selanjutnya kita saksikan penjelasan dari masyarakat sekitar Yo guys, kita wawancarai pejalan kaki di sekitar sini Permisi Ibu, boleh mewawancarai sebentar? Boleh Dengan Ibu siapa? Ibu Kharida Ibu tahu enggak Tugu ini itu Tugu apa? Tugu proklamasi Tugu proklamasi Ibu tahu enggak fungsi Tugu ini itu buat apa? Ya mungkin untuk mengenang pahlawan kita yang udah gak ada Oh gitu ya Bu Permisi Pak Iya, ada apa? Atas nama siapa? Bapak Fajar Oh Bapak Fajar, kalau boleh tanya nih Pak Bapak tahu enggak gedung yang, eh Tugu yang ada di dalam ini namanya apa? Tugu proklamator Oh Tugu proklamator Tugu proklamator ini fungsinya sebagai apa ya Pak? Sebagai apa namanya Bapak Bung Karno, Presiden pertama membacakan tentang proklamasi kemerdekaan Sebelumnya disitu ada beberapa Tugu yang saya tahu Ada Tugu petir, ada Tugu wanita mungkin karena ini ditutup jadi gak bisa masuk Itu sih yang saya tahu aja Permisi Pak Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Bapak Aceng Aceng, ya Bapak tahu enggak Tugu yang di dalam itu Tugu apa? Tugu proklamasi Ya, sebagai apa ya Pak? Tugu ini fungsinya itu sebagai apa? Untuk mengenang proklamasi Demikian last reportase yang kami lakukan Saya Saji Saya Rama Kami pamit undur diri Dadah